Oke disini ada bapak jaya yang udah berubah bentuk karena event ya, event tahun baru, kita coba test drive ke dia karena yang paling deket Langsung mati woy One hit one kill Yo yo bro kembali lagi di channel Sildan dan kali ini kita bakalan main mini world lagi ya Oke untuk kali ini gue bakalan ngelakuin tutorial lagi bro Oke untuk tutorial kali ini adalah tentang bagaimana cara action Nah ini paling sering banget ditanya ke gue ya Dan udah banyak juga yang request tentang cara action ini Tapi sebelum kita mulai dan lanjutin Sebelumnya bagi kalian yang baru ngampir channel ini jangan lupa klik subscribe Karena subscribe itu gratis bro Jangan lupa klik juga tombol like Share dan komen tentunya kalian bisa request tutorial selanjutnya itu tutorial apa gitu ya Oke langsung saja kita mulai untuk tutorialnya Nah disini udah aku siapin bahan-bahannya di inventory Oke nah jangan tanya dulu kenapa ada 3 action.book dan 3 diamond sword disana Kita mulai dari yang kanan dulu disini ada blank scroll Nah dari asal inilah action.book berasal Jadi kalian harus punya blank scroll dulu sebelum memiliki action.book dan blank scroll Nah dari scroll sendiri buatnya gampang Itu dari scroll 4 dan letter 1 Yang dimana letter 1 itu dapetnya dari hewan Dari sapi sama serigala ya Terus disini scroll dapetnya dari sugarcane 3 Nah kalian pasti udah tau sugarcane dapetnya dari mana Dari pinggir-pinggir sungai bisa kalian dapetin ya Oke untuk pembuatan action.booknya kalian langsung ke tab action paling kiri bawah ya disini Nah disini kalian bisa gunakan blank scroll tadi Dan kalian bisa isi dengan stat actionnya menggunakan 1 bintang Kalian langsung aja klik Nah aku langsung dapet long rank distance Oke kita coba lagi Nah dapet efek knockback Nah disini jika kalian menggunakan blank scroll Kalian akan menggunakan sih Dapet stat action random ya Atau aca Yang dimana stat tersebut bisa berupa stat weapon Dan juga bisa berupa stat armor Nah jadi statnya random Jika kalian menggunakan blank scroll ya Tapi jika kalian menggunakan weapon langsung ya Jelas pasti dapet stat action untuk weapon itu langsung ya Oke Nah kalian udah buat apa tadi Action.book tadi Kalian bisa pasangkan Disini aku gunain diamond sword yang kosong Nah jadi seperti ini ya Untuk penambahan stat actionnya ke weapon Jadi kalian bisa tambahkan Action.book tadi Dibawah sini Untuk mendapatkan statnya ke weapon kalian yang masih kosong Nah kalian juga bisa upgrade Nah disini Aku jelasin kenapa tadi ada 3 action.scroll disini Nah kalian juga bisa upgrade Start kalian Nah ini ada ignite level 1 Ignite level 1 Jika kalian ingin upgrade Jadi ignite level 2 Kalian harus memiliki ignite level 1 juga Jadi ignite level 1 Plus ignite level 1 lagi Oke disini kalian bisa mendapatkan efek Oke disini kalian bisa mendapatkan efek ignite level 2 Nah kita langsung saja upgrade Nah disini ignite level 2 kalian bisa upgrade lagi menjadi ignite level 3 Tapi tidak dengan ignite level 1 lagi Jadi levelnya harus sama ignite level 2 Kalian juga harus memiliki ignite level 2 juga untuk upgrade ke ignite level 3 Nah disini kita pasang baru bisa naik level 3 Nah seperti itu ya untuk upgrade nya Nah kalian juga bisa menggunakan upgrade langsung di weapon nya Kalau kalian memiliki efek weapon yang sama seperti ini Knockback disini weapon udah 1 ya levelnya Nah kalian juga memiliki weapon lagi dengan efek knockback level 1 Kalian bisa upgrade Nah seperti itu Tapi disini bintang yang dipakai itu lebih banyak Daripada kalian upgrade di scroll tadi ya Hanya memakan 6 bintang Nah disini kalau kalian upgrade stat 8 chain Dengan weapon sesama weapon Bintangnya itu lebih banyak gitu Jadi lebih hemat pakai scroll ya untuk upgradenya Nah kalau kalian ingin mendapatkan stat double juga Kalian bisa gunakan scroll kalian yang memiliki stat double Eh maksudnya stat line Kayak gini bentar ya Nah ini udah ada knockback 1 Disini aku pasang ignite level 3 tadi ya Nah disini stat nya jadi double Disini juga bisa 5 stat kalau kalian memiliki stat line ya Disini 3 stat masih kosong Aku bisa pasang Nah gitu ya Oke jadi gitu ya cara 8 chain Gampang banget ya Nah sekarang kita taruh dulu yang tadi udah aku dapetin Dan action di dalam kota ini semua Nah aku bakal tunjukin ke kalian stat yang udah aku dapetin selama ini Disini ada armor aku Terus ada juga weapon sama perlengkapan mining Eh tebang pohon sama shovel dan Eh cangkul Oke kita ambil Dan aku pakai armor dulu Nah disini aku udah punya senjata dengan 5 efek Ignite level 5 Durability level 5 Knockback level 5 Sharp level 5 Demon hunter level 5 Nah efek ini udah maksimal dan gak bisa di upgrade lagi Jadi udah maksimal ya Udah yang paling kuat Dan stat yang disini 5 stat disini udah aku pilih Stat paling bagus ya Udah aku pilih Jadi ini udah mag level dari diamond sword ya Jadi udah Ya pokoknya maksimal lah Gak bisa lebih kuat dari ini ya Disini aku juga punya panah Dengan ignite level 5 Unlimited shot level 5 Durability level 5 Knockback level 5 Powerful shot level 5 Nah ini juga udah mag Udah gak bisa lebih dari ini Udah efek yang paling bagus udah aku pilih disini Disini aku juga punya exchangeman yang lain Seperti diamond drill Udah mag juga Disini udah mag juga Terus shovelnya udah mag Nah by the way Precise collection disini Itu kenapa level 1 Karena emang gak bisa di upgrade ya Sebagian status itu gak bisa di upgrade Seperti Precise collection Dan juga Oke lucky digging disini ya Sama lagi digging ini level 3 maksimal Gak bisa di upgrade lagi Jadi aku udah punya mag level stat disini Nah Kalian bagi kalian yang pengen memiliki weapon seperti ini Jadi Kumpulin bintang sebanyak-banyaknya Untuk exchange seperti ini Dan scroll tadi sebanyak-banyaknya Nah jika kalian dapet stat yang sama Kalian gabungan saja Tapi dengan urutan dan level yang sama juga Jadi 1 plus 1 Jadi level 1 tambah level 1 Nanti dia upgrade ke level 2 Dan level 2 ke level 2 Maksud aku level 2 plus level 2 Bukan level 4 langsung Dia langsung ke level 3 ya Jadi level 2 plus level 2 Dia ke level 3 Begitu terus sampai level 5 ya Jadi kalau kalian ingin mendapatkan stat level 5 Kalian membutuhkan 16 stat level 1 Misal disitu ada ignite level 5 Jadi kalian harus memiliki 16 ignite level 1 Untuk menjadikannya ignite level 5 ya Seperti itu Oke dan disini karena jataku udah maksimal Kita bakalan test drive ya Test drive jataku Ya sebenernya aku udah pake tiap hari ya Oke disini ada bapak jaya yang udah berubah bentuk Karena event ya Event tahun baru Kita coba test drive ke dia Karena Yang paling deket Langsung mati woy One hit one kill Nah guys disini juga auranya kelihatan ya Bagi stat apa Ancient ignite Karena ignite itu api Atau bakar Nah disitu udah kelihatan ya elemennya Gak cuma ignite Karena disini ada stat ancient line Disitu ada juga bola biru yang berputar ya Nah jadi kecampur ancientnya Efeknya ada banyak gitu Nah kelihatan ya Nah oke untuk video kali ini Cukup sekian sampai disini Bagi kalian yang ingin request tutorial Silahkan komen di bawah Tutorial selanjutnya Seperti apa ya Dan makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Like share and comment Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax